Kaliannya kan DPR nggak bisa gitu Bang, kalau Perpu kan DPR hasilnya setuju atau tidak. Nah itu kan faham aja itu, faham aja itu, faham yang udah didengang dengung kenja, terima atau tolak itu, faham itu. Bisa saja diterima dengan catatan ini tidak disertakan, boleh. Mana ada pasal yang melarang Perpu mengatakan hanya diterima atau tidak diterima, nggak ada itu. Pertama, sebetulnya yang paling utama di semua pemerintahan, membebaskan dulu dari virus korupsi itu dulu. Kalau virus korupsinya masih ada, itu jangan pernah percaya ada negara yang akan berhasil, negara yang akan sukses, akan maju, ini semuanya cuma nomong kosong. Itu mesti hilang dulu itu satu, virus itu. Itu lebih berada dari corona lah. Nah, kalau dalam hal perbankan, tadi udah disampaikan Bu Hafi ya, tapi memang sebetulnya gangguan perbankan, saya itu ada di bisnis BPR, BPRS gitu sebetulnya. Jadi yang udah sedikit terganggu juga bisnisnya, oleh karena fintech-fintech yang gelap maupun yang resmi gitu ya, yang kurang benar gitu ya, yang kita mungkin suka terima SMS, 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 tipu-tipu kayak begitu, saya kira itu udah bikin pusing OJK dan lain-lain itu. Dan mereka padamnya juga nggak bayar pajak, kalau yang BPR, BPRS yang benar itu kan pada bayar pajak tuh. Yang itu kan pakai senjata preman-preman gitu-gitu ya, nggak jelas gitu, kebongkar-kebongkar gitu. Itu saya rasa gimana ngaturnya, kok kayaknya susah banget ngatur kayak gitu. Kedua, saya menambahin juga, tadi Bu Hafi menjelaskan mengenai kreditur-kreditur yang pengusaha. Tapi jangan lupa kreditur yang konsumen itu, debitur yang konsumen itu banyak betul. Sekarang sudah banyak yang mulai kesulitan memberikan angsuran, seperti orang yang kredit rumah, itu umumnya sudah pada masuk tuh. Saya kira bulan depan sudah masuk, orang-orang nggak pada bayar banyak sekali. Mungkin bisa jumlahnya sangat signifikan lah, karena udah nggak bisa bayar. Nah itu kan bank-bank biasanya, saya sudah ngeliat tuh contohnya. Nggak bisa bayar, bank biasanya udah nanyakan, ya bisanya berapa, kemampuannya berapa. Ya mungkin ada yang nol, ada yang sejuta, dua juta, yang dari mungkin 10 sampai 15, sampai 20, 25 juta loh itu. Karena dia terhenti, ya kan. Ada yang terhenti ya karena dia macam-macam, tapi terhenti karena gangguan COVID ini. Itu saya rasa sebenarnya kalau satu tahun benar, itu ini lebih mudah. Karena kalau dia sudah bisa kembali aktif, yang debitur konsumen, dia bisa angsur. Yang repot tuh kan tadi, nggak gampang kalau udah tutup lama yang debitur pengusaha yang dibicarakan Bu Afi itu. Belum tentu setahun lagi itu dia siap. Tapi saya nggak akan banyak membahas lah mengenai itu karena Bu Afi tadi juga nyebutkan apa, di perbankan, bukan di perbankan, di ekonomi itu tadi 5 juta kira-kira orang yang akan nganggur gitu ya. Ya itu karena kelihatannya kecil, 5 juta, karena kita itu sektor informal kita itu besar sekali. Coba kalau kajian Amerika yang file untuk meminta sebagai status unemployed itu sudah 20 juta. Pengangguran. Pengangguran? Iya. 2 juta. Kita ini juga besar, cuman karena kita banyak kan di sektor informal. Sektor informal itu kecatat, yang kecatat Bu Afi itu kan sektor formal, yang 5 juta itu. Nah, dan sebelum ada masalah ini, jadi karena itu saya lebih menekankan kepada ekonomi khususnya kepada perpu. Kalau ekonomi yang umum itu saya kira udah banyak dibahas. Problem-problem kita, pertumbuhan apa sebelum ada virus corona juga sudah kuartal kemarin yang keempat, sudah turun juga itu, sudah terjanggu. Jadi kalau tribulan pertama 20 ini udah pastilah lebih turun lagi dari yang kuartal empat, karena pastikan sudah ada gangguannya sudah terasa gitu. Ya kan? Nah, jadi itu akan dicoba diatasi oleh pemerintah kan dengan perpu tadi yang atasi ini. Saya rasa ini yang memang problem serius. Karena pertama, paket dikeluarkan, paketnya ya kalau dibilang kata-kata, keliru. Paketnya mendongkrak pada wisata, jadi banolok-olok ketawaan udah setelah. Basalam lah itu ya kan? Respon virus corona itu caranya ya kan? Di awal-awal ya Bang ya? Ketika pemerintah menolak atau meng-ignore adanya corona ya di awal-awal Februari ya? Iya, terus malah membuatkan rangsangannya stimulus pertamanya itu. Pariwisata penerbangan. Ya gimana ya, mau dibilang bodoh ya memang bodoh ya. Tapi konyol gitu loh, bukan cuma bodoh gitu kan. Ya sudah, itu udah salah. Coba stimulus kedua, namanya paket perpajakan. Ya memberikan banyak kemudahan-kemudahan gitu. Terutama pajak penghasilan. Tapi itu juga kurang efektif sebetulnya. Karena apa? Lagi banyak PHK, memang lagi banyak rugi, jadi nggak begitu terasa untuk menolong perusahaan sebetulnya gitu. Kalau tentu nggak ada apa-apa juga saya akan file juga, saya akan minta penudahan, cegak-cegak bayar dan sebagainya gitu. Jadi sebuahnya cuma mengadministrasikan sesuatu yang udah pasti ada gitu loh. Nah. Yang ketiga, mulai dengan paket stimulus yang namanya, yang diaturlah dalam perpu nomor satu itu. Tengah kalinya tadi dibilang, saya dengar dari Bu Akvi 405 triliun. Tapi sebetulnya ya, saya mungkin berbeda konsep ya. Kalau yang namanya stimulus begitu, mustinya on top dari APBN-nya. Jadi sesuatu tambahan, tambahan belanja. Nah kalau dilihat dari tambahan belanjanya, kalau saya mengacunya kepada APBN-P, perubahan, artinya yang udah terakhir itu. Kok naiknya itu? Nggak ada artinya gitu, bukan 405 gitu. Jadi cuma notak-atik aja gitu. Menarik ini, menarik. Berapa bang kalau yang abang catat, kenaikan ya bang? Ya, kalau naiknya itu kan dibilang kan tadi ada sektor kesehatan, 75 triliun, ada sektor perlindungan sosial, 110 insentif pajak, saya ingetin 70 triliun. Bantuan kepada dunia usaha, 150 triliun. Jumlahnya 405 triliun. Lumayan. Kecil sih, betul bahwa itu benar kecil, tapi ya kelihatan lumayan lah. Nah ini dikatakan, penafiran saya sebagai tambahan anggaran belanja negara. Kalau betul tambahan belanja negaranya on top daripada APBN, itu saya katakan stimulus. Tapi ini kan tambahan anggaran belanja negaranya berapa yang sebetulnya. Kalau dilihat dari APBN perubahan tadi, anggaran belanja negara hanya naik 73,4 atau 73 triliun. Bukan 405 triliun gitu loh. Karena ya saya kira ekonomi-ekonomi sudah mulai menyorot juga ya mengenai ini. Kita lihat misalnya gini, gampangannya gini, anggaran belanja di pemerintah pusat itu bertambah atau naik dengan 167,6 triliun. Tapi anggaran ke daerah dan dana desa itu turun 94,2 triliun. Jadi kenaikan belanja net tadi itu cuma 73,4. Kira-kira gitu. Jadi belanja perintah pusatnya naik, tapi anggaran ke daerah dan desa turun. Kenaikan naiknya 73, itulah kenaikan anggaran belanja negara. Yang lainnya itu otak-atik untuk menutup berbagai macam kerepotan sendiri yang sudah ada di pemerintah gitu loh. Nah kita coba kita telusurin ya, tadi kenaikan anggaran berapa? 167. Ini biar nanti dibuka oleh pemerintah sebutnya gimana? Apa ini karena ya pos-posnya enggak jelas? Contohnya satu, anggaran kementerian, anggaran kementerian-kementerian itu turun 73. Itu kementerian sosialnya sendiri turun 2,1 triliun. Dari 62,8 triliun menjadi 60,7 triliun. Nah katanya dalam paket stimulus tadi, yang 405 triliun itu kan ada anggaran perlindungan sosial 110 triliun. Nah pertanyaan jadi bagi saya ini bener atau cuma gimmick ini? Atau ada di pos mana? Nah saya itu belum jelas terus-terangan aja. Walaupun saya pernah ngurusin APBN gitu ya, tapi belum jelas ini. Karena mungkin satuan anggaranya itu juga enggak rinci ya. Satuan anggaran kan harusnya mengerinci sampai satuan 6 lah. Kalau Anda tahu satuan 6 anggaran, masyarakat boleh ngeliat itu, DPR baru bisa ngawasi. Jadi jangan percaya kalau DPR bilang kami ngawasi anggaran. Enggak mungkin. Bagaimana mau ngawasi anggaran DPR kalau dia ini tidak tahu rinciannya. Dia enggak ngerti. Dia juga, maaf ngomong ya, sebagian kan politis yang tidak berpengalaman, tidak ngerti soal ini, jadi cuma tahu uang kankah global. Kalau Anda tahu rinci, dikasih akses publik, dalam 1, 2, 3 tahun APBN kita akan bagus. Misalnya gini, kalau sudah satuan rinci, ada pos anggaran belanja ini, ditulis 25 juta. Orang tahu itu kan cuma 5 juta harganya. Belanja ini, saya itu kalau ngintip satuan 6 itu, saya itu terkaget-kaget gitu loh. Harga yang sekian mesinnya 4 juta, 5 juta itu, kalau dulu zaman Orde Baru suka dibilang itu, wah naikin ada 10 persen, 30 persen, 25 persen. Sekarang enggak ada cerita gitu. Bisa 300, 400, 500 persen. Karena itu, kalau disorot dibantu oleh publik kan, presiden juga akan tertolong, BPK tertolong, semua tertolong gitu. Karena menaikannya itu sekarang berat 100 persen. Nah kembali ke inti masalahnya lagi. Di HPBN Induk tadi juga ada anggaran perlindungan jaminan sosial 31,4 triliun. Ini saya kira juga perlu penjelasan. Ya kan? Gimana ini tadi yang 110 triliun tadi gitu loh. Jadi HPBN ini maksudnya gitu, selain perlu rinciannya tadi, harus transparan, kemudian penjelasan 405 triliun ini memang mesti dijelaskan dan diketahui oleh DPR harus dibahas. Misalnya lagi gini, anggaran Kemendikbud, itu naik tajam itu. Sampai 100 persen. Padahal saya pikir proses belajar sekarang di rumah. UN dihapuskan. Tapi anggarannya dari 36,3 triliun menjadi 70,7 triliun. Lah kok bisa ya dalam hati saya gitu. Nah, jangan-jangan ini yang tadi disinggung juga oleh Bu Afi ya. Apa ini untuk pelatihan para pekerja. Ya kan? Yang terkena PHK atau untuk prakartu, apa itu prakerja gitu kan. Yang dikerjakan mungkin oleh apa, ruang guru atau apa yang gak tau lah, itu milik staff khusus, kalau gak kabarnya begitu ya. Nah, itu kan masalah juga. Ada juga anggaran pendidikan yang masih masuk ke BUN, pendahara umum negara. Itu ada itu. Angkanya masih bulat, utuh 30 triliun. Nah, ini belum jelas tuh kalau gitu. Masih dititipin di BUN, berarti masih di tangan Menteri Keuangan dulu. 30 triliun itu apa? Angkanya bulat. Kelihatannya itu belum diprogram, cuma diplot dulu, udah plot dulu, udah titip dulu, 30 triliun. belakangan kelihatannya gitu, kayak amatiran juga. Belum ada programnya kelihatannya, kalau kayak begitu. Jadi antara yang disampaikan ke publik sama detailnya itu masih ada gap yang besar ya Bang ya? Kayaknya buru-buru mau disampaikan untuk memberikan ketenangan kepada publik barangkali gitu ya. Tapi juga ada anggaran misalnya tunjangan profesi guru dan penghasilan guru di daerah itu malah kurang diturunkan. Ini apakah kemana diturunkan untuk membantu pelatihan online atau bagaimana saya secara-cara kejelasan. Anggaran Kemenkes misalnya, cuma naik 19,1 triliun, yaitu dari 57,4 triliun menjadi 76,5 triliun. Doko, saya pikir kalau dari paket kan stimulus anggaran itu, sektor kesehatan kan ada tambahan 75 triliun tadi itu. Berarti ada selisih nih 75 triliun, tapi di sana hanya cuma naik 19,1 berarti ada selisih 55,9 triliun. Nah, dari mana atau ke mana postingnya? Ini saya juga enggak jelas. Dengan kata lain, saya mengatakan, jadi apa betul ini ada anggaran stimulus tambahan untuk kesehatan 75 triliun. Dan anggarannya belum benar-benar ada, belum siap. Makanya kedodoran berbagai macam fasilitas APD dan sebagainya itu. Atau dititipkan ke pos non-kementerian kesehatan misalnya. Karena ini kalau satuan enggak, memang selalu sering menimbulkan tanda tanya. Dan itu yang bisa bermain orang yang megang itu saja yang tahu. Kan susah jadi. Katanya kedolatan anggaran itu ada di tangan rakyat. Rakyat itu di wakilu DPR, tapi DPR ini yang enggak bisa mengikuti dengan detail, enggak boleh lagi. Kalau alesannya dokumennya banyak betul saat gunung ya, kan cuma akses. Siapa yang mau mengakses. Paling juga orang-orang kayak Bu Hafi yang rajin mengakses. Enggak usah perlu dokumen secara fisik sekarang kan gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Jangan ditutupi lagi. Biar enggak membingungkan atau membuat orang menduga-duga. Karena biasanya dugaan-dugaan ini bisa benar-bisa salah. Tapi sering benarnya gitu loh. Kesimpulan sementara saya begini maksudnya. Bahwa stimulus Rp405 triliun itu belum atau tidak tersermin dalam APBN perubahan tahun 2020. Tapi, nah yang penting tuh tapi ya tuh anehnya itu bagi saya adalah defisit anggaran dari Rp307 triliun menjadi Rp852,9 triliun. alias melonjak defisit anggaranya dengan Rp545,7 triliun. Kenaikannya itu. Sekali lagi saya ulang dari Rp307,000 defisit semula menjadi Rp852 triliun. Jadi ada lonjakan defisit yang dahsyat ini. Ternyata kalau lihat dari belanja negara ini tadi cuma naik berapa? Dari Rp73,4 triliun. enggak ada apa-apa aja kan gitu kan? Jadi buat apa ini? Nah, disini jawabannya. Karena penerimaan negara sendiri memang sedang turun. Yaitu turun berapa? Dari rencana target Rp2.233,2 triliun menjadi hanya Rp1,760,9 triliun. Artinya turun Rp4,72,3 triliun. Jadi ini berarti cuma kesempatan peluang nih pemerintah untuk menutup anggaran kekurangan shortfall pajar ya nebeng aja ini argumentasi COVID gitu loh. Nah, benar gitu. Ya. Kalau sekarang ini accountingnya penting karena apa? evil-nya itu didetil. Setelah saya pernah pegang pusat anggaran jadi saya kurang lebih harus tahu anggaran itu penting detilnya. Makro-makro kan udah bisa udah bisa umum dibicarakan defisit perdagangan defisit transaksi berdanggara kita udah tahu semua itu angka umum. Tapi detilnya itu penting. Karena itulah orang bermain itu didetil. Ya, jadi sedangkan anggaran-danggara tadi saya katakan naik cuma 73,4 kan? Berkali-kali yang saya sebutkan. Tapi kok seperti itu defisitnya naiknya dahsyat betul gitu kan? Nah, tegasnya atau artinya itu tambahan defisit 545,7 triliun tadi ternyata terjadi karena ada shortfall penerimaan negara sebesar 472,3 triliun. Saya ulang lagi. Ditambah kenaikan anggaran belanja negara sendiri 73,4 triliun sehingga totalnya 545,7 triliun persis seperti defisit. Defisit tadi. Benar. Ya kan? Benar. Begitu. Ini kan ya kalau ini betul begini saya yakin kalau presiden nggak tahu detil. Pastilah kalau presiden mana jangan mungkin tahu. semangat mau selesai. Jadi teken-teken-teken itu logis. Nah tapi akal-akalanya siapa nih? Sebab kenaikan defisit menjadi 852,9 triliun tadi jadi bukan karena atau bukan demi pandemi COVID tapi karena jebolnya penerimaan negara yang diperkirakan hanya kira-kira diberikan 79% menurut versi pemerintah dari targetnya. Jadi ini kesempatan ada alasan. Tapi saya kira ini pun target ini nggak akan tercapai karena kira-kira sampai dengan akhir Maret jadi 3 bulan pertama cuma 14,7% penerimaan pancet itu. Tiran pancet dan tulang bung penerimaan negara kan pancet. 14,7% berarti sebulan rata-rata 4,9% katakanlah bulatin 5% dah. Kalau 5% kali 12 itu cuma 60-an persen ditambah ada bonus sedikit lagi tapi kemudian bonus itu kemana lagi covid begini. Jadi bisa 60% sudah bagus. Kalau di rata-rata 5 kali sekian. Kan Januari, Februari, Maret kan cuma 5% sebulannya. Kesanannya berat untuk naik kan? Jadi 60. Padahal ini masih dianggarkan 79%. Masih akan shortfall lagi nanti itu. Sekali lagi saya katakan bahwa kenaikan belanja negaranya sendiri yang bisa benar-benar disebut stimulus karena on top dari APBN menurut saya itu hanya 73,4 triliun. Jadi jangan terlalu euforia dulu. Lainnya itu untuk menutup anggaran aslinya yang tidak tersedia dananya karena perilman negara yang jeblok tadi. Jadi yang menonjol itu justru sekarang ini malah kenaikan utangnya yang menonjol sekali yaitu utang negara. Ini karena utang negara ini juga dikejar yang berbau dolar juga mau tidak mau ya karena untuk menopang kadangan divisa untuk menopang rupiah supaya tidak terlalu ambruk rupiahnya. Jadi kita utangannya kalau bisa itu dolar. Tentu dengan punya risiko yang luar biasa ya. Terpaksa kita membayar bunganya juga lumayan tinggi kita dari sepuluh milih tukar dengan tapi ini diperlukan untuk selain seadang negara tentu menjaga nilai rupiah juga untuk mengamankan impor dan sebagainya gitu kan. Sehingga ini dilematis betul kalau caranya memang tidak ada terobosan ya cuman keahliannya cuman utang aja cuman gitu kayaknya nggak ada ilmu lain gitu nggak punya kebisaan kebisaan yang lain kemudian yang ingin saya ingin sampaikan juga DPC dengan utangnya tadi itu juga ada hal lain yang perlu menjadi perhatian kita kita itu pengalaman dari kasus tadi Pak Modestor pertama bilang awal kasus 978 BLBI ya segala itu itu freerider tadi setelahnya Bu Afi tadi justru akan muncul disini freerider ini siap-siap saja saya punya feeling kuat dari pengalaman bertahun-tahun dulu itu akan ada serangan fajar lah kira-kira gitu atau apa sih terekaman harimau itu ya Bu Afi juga harus siap-siap itu dari mana dari para politisi yang berkonspirasi dengan pengusaha tunggu aja di hitungan-hitungan waktu ini mereka mau masuk ini politisi-polisi yang berpengalaman tentu yang udah orang pengalaman-pengalaman politisi pengalaman itulah akan masuk ini dengan pengusaha-pengusaha tertentu nanti akan memanfaatkan negara menarik keuntungan mengeruk kekayaan dengan beban negara nanti dia akan main ini dengan menceritakan nakut-nakutin negara macam-macam nanti akan ini akan berulang ini sejarah akan lagi berulang saya melihat seperti ini nah ini bagaimana kemudian benteng-benteng di pemerintah bisa bertahan menghadapi ancaman serangan fajar para politisi dan para pengusaha ini karena ya nanti akan tahu bahwa ini sebetulnya ini dengan kata lain saya akan mengatakan ini tidak akan begitu efektif terus serang aja kalau harapan kita itu justru malah pandemiknya itu cepat selesai tidak berkepanjangan nah itu akan lebih menguntungkan tapi kalau ini berkepanjangan itu itu akan dijadikan isu yang real memang masalah ya tapi akan dijadikan isu untuk kelompok-kelompok yang harus diwaspada ini yang akan menertam dari pengalaman-pengalaman yang dulu setiap ada isu ada tumpangan senturi mau apa itu selalu kelompok-kelompok yang numpangin gitu loh memanfaatkan itu saya dulu ingat betul itu pedihnya betul zaman-zaman 98 itu kelompok ini betul-betul beringas betul memusuhi betul ya bapak ini hati-hati mau makan-makan kayak begini gitu kan saya ngasih contoh dalam rapat bakul gado-gado saya ingat betul kalau jatuh iskin modalnya habis yang gak ada negara nolong kok ini nolongin pengusaha-pengusaha besar yang sudah kelihatan memang nyolong maling rampok semuanya gitu kan tapi kan kaki tangannya udah banyak di dalam gitu loh ini bau-bau ini saya sudah mulai mencium gitu loh kira-kira gitu ini akan terulang lagi hati-hati untuk menarik jadi berkepanjangan lagi menarik bang buat bapak wazir yang disampaikan ya mengenai adanya freerider dan penumpang gelap dalam stimulus ekonomi jadi kalau mongk ini jangan merancang pasti merancang tunggu aja mongk ini cari lebih sedikit lebih parah lagi pak masuk nanti nanti bikin dongeng cerita ini kan selalu dicerita dengan dongeng-dongeng macam-macam gitu loh karena apalagi dan seringnya pemerintah ya terpaksa membeli dongeng ini karena apa hampir semua pasti itu yang namanya pemerintah itu kan ingin membuat pencitraan kalau dulu itu sekarang ini kan gini kalau sekarang itu selalu mengatakan ada ketidakpastian global ketidakpastian global selalu dijadikan kambing hitam sekarang sudah kambing hitam lebih konkret lagi lebih pandemik kan gitu memang real dalam masa order baru itu juga selalu dikatakan ada ketidakpastian global jangan salah lihat tuh laporan-laporan nota keuangan RAPBN ya saya juga suka ikut nyusun gitu kan memang begitu ada ketidakpastian global tetapi itu sudah diinternalkan dalam anggaran-anggaran sehingga target-targetnya tetap tercapai walaupun ada ketidakpastian global kalau sekarang ini saya perhatikan ketidakpastian global itu digunakan untuk menjadikan alasan tidak tercapainya target jujur aja hampir tidak ada target satu pun yang tercapai sebutkan lagi kecuali inflasi tidak ada satu pun target yang tercapai selama hampir selama pemerintahan inilah praktis tidak ada yang tercapai itu target karena nanti ketidakpastian global ketidakpastian global ya memang tidak pernah pasti dari dulu dari zaman awal lebih baru keterang saja ketidakpastian global kalau tidak diinternalkan tidak bisa dihitung ya sudah jangan dijadikan alasan tidak usah bikin pengajaran tidak usah bikin target nanti karena itu selalu yang ditonjolkan bukan angka target yang tidak kecapek yang ditonjolkan itu yang nanti macam-macam angka-angka akan angka rencana jadi kelihatannya enak terus di bener tinggi gitu kan angka rencana insyaallah yang akan datang atau membanding dengan yang tidak relevan misalnya alhamdulillah kita walaupun gak capek sekian ya kita negara lain cuma 2% pertumbuhan 3% ya ya bagus kalau kayak gitu tapi kan jadi gak tidak relevan gitu loh main ini aja main kata-kata lah istilahnya gitu kan ini tuh bukan begitu ya kita kalau punya target ya targetnya bagaimana sebabnya apa tapi gak gampang aja dibong ketidak pacen global ketidak pacen global gitu itu barang yang udah memang udah given begitu itu hal-hal penting yang saya rasa perlu diwaspadai perlu dikoreksi jadi kalau perlu kesimpulan saya saran buah Avi itu bener juga bahwa ini angka sekian apalagi kalau dipakainya itu untuk pelatihan orang lagi nganggur yang penting itu yang penting itu sekarang kan makan butuh makan sekarang itu yang penting itu dibagi supaya jangan ada sampai ya kerusuhan sosial bukan dikasih tapi orang lapar dikasihnya apa bantal orang mau makan pak bukan bantal gitu loh jangan dikasih ini pelatihan-pelatihan ini itu mau makan dulu ini orang itu dulu nah ini pun masih kecil sekali karena tadi dibilang bahwa betul apalagi kalau saya hitung yang benar cuma 73 dari yang sebenarnya jadi gak ada apa-apanya jadi gunakan bener-bener untuk satu utamanya adalah bidang pencegahan ini baik untuk ya dokter-dokternya perawatannya peralatannya satu itu yang diuber satu kedua memang untuk menutup perut maaf ngomong ya saya tinggal di daerah sini menteng itu orang miskin itu tiap hari itu lewat minta-minta saya itu kalau pagi itu saya cuma bagi-bagi beras saja sebisa mungkin kadang ditipin sata bapak kadang ngeliling saya ke mana di daerah yang saya tahu ya mudah baikin di daerah tempat-tempat yang lain jadi memang banyak masalah itu dipentingin jadi supaya tahu prioritas lah bahasa singkatnya itu gak usah pakai anggarannya jangan muluk-muluk ini itu bikin ini bikin ini bikin ini itu ya kan tapi fokus terima kasih pak bang ini sebelum saya pindah ke pak Fadil ya saya ingin ucapkan selamat datang dulu ke Pak Profesor Yudi Kristandi Dubes Ukraine saya lihat beliau ada di sini kemudian Ketum Kadin juga Pak Rosan Ruslani juga ada di sini saya juga ucapkan selamat datang buat Pak Edy Purnawan saya lihat tadi siang beliau juga melakukan zoom dengan ketua OJK mungkin nanti beliau-beliau bisa memberikan tanggapan ya bang saya mau tanya ke abang terkait ide dari pembicara kita kemarin Pak Misbahun tentang badan penyihatan ekonomi nasional jadi ide ini adalah daripada kementerian keuangan tadi agak sedikit ribet dan melakukannya tidak ekstraordinary dalam arti mereka as usual birokratis dan padahal ini kan butuh penanganan cepat diperlukan badan yang seperti dulu BPPN tapi ini sifatnya adalah bukan penyelamatan perbankan lagi penyelamatan ekonomi salah satu tugasnya itu adalah melakukan bailout bailout sembako kepada masyarakat kepada publik dan juga menginventarisir beberapa apa istilahnya membuat sentralisasi karena dianggap birokrasi dan kelembagaan kita sama-sama tahu bang ini 20 tahun kita reformasi ternyata tidak menambah tidak makin cepat lah gitu ini kan terbukti kita dimana-mana kesannya ada sedikit lebih lamban meskipun sebetulnya secara komunikasi publik sudah sudah sangat baik gitu dalam arti memberikan sekian tapi kan ternyata tadi menarik seperti bang kuat menyampaikan ternyata ini hanya 73 triliun sesanya untuk menutup apa shortfall dari penerima negara jadi sebenarnya ini belum ideal ya bang jadi bagaimana tanggapan abang terhadap badan penyelamatan ekonomi ini untuk mengintegrasikan supaya pabirokrasi ini supaya jangan lambat gitu bang ini kan nanti malah terulang kayak zaman BPPN dulu ini identik nanti itu dulu BPPN juga banyak bermasalah ya kan sampai sekarang ujung-ujungnya masih panjang belum selesai selesai juga secara hukum jadi saya rasa tidak usah terlalu banyakin nambah lembaga ini segala macam ini khawatir lembaga ad hoc kayak begini malah bisa dijadikan arena atau peluang atau sarang untuk melakukan berbagai macam skandal atau pekerjaan yang tadi mati-ramati nanti pada masuk di sini buat apa ada menko buat apa kalau pemerintah saja yang dengan aparaturnya sudah tidak mampu bikin begini lebih gak tanggung diap lagi nanti dari pengalaman yang dulu-dulu saya sih sangat tidak rekomendasikan seperti itu itu menunjukkan kegagalan pemerintah saja pemerintahnya disolidkan kan ada presiden ya kan ada menterinya ada menko coba disolidkan yang berada aparatnya yang sampai ke daerah punya pemda punya apa gitu loh kalau itu nanti saya khawatir petualang-petualang yang masuk ke badan-badan kayak begitu baru lagi itu kita percaya kita hargai hormati pemerintah untuk kerja gak usah berspekulasi dengan lembaga-lembaga ad hoc lagi kok kok iya tega-teganya di perpu ini perpu nomor 1 ya tahun 2020 kok diselipin gitu loh pasal 27 pasal kekebalan hukum dulu itu pernah perpu nomor 4 tahun 2008 kalau salah juga mencoba memasukkan ini kemudian kan ditolak CPN sudah pernah itu model gini gajah ini tentu merupakan moral hazard dan lebih mendorong untuk orang berani ini aman ini gak ada ini gak bisa dianggap kerugian negara gak bisa dianggap gak bisa dituntut perdata pidana tun dan sebagainya kan gila ini dan melanggar konstitusi karena di depan konstitusi undang-undang dasar 45 semua orang kedudukannya sama di depan hukum gilanya lagi nih perpu ini ini menurut saya ini free rider juga nih dari kelompok-kelompok tertentu ini aneh bagi saya pasal 26 nya itu mengancam hukuman sampai bisa 1 triliun bagi mereka yang menghalangi macam-macam lah ya itu pasal 26 gak malu mengancam kepada masyarakat begitu keras hukumannya kalau mengganggu pelaksanaan perpu ini tapi pasal 27 memberikan kekebalan hukum pada dirinya gitu kan ekstrim sekali ini ekstrim kanan ekstrim kiri ini kan gak masuk akal gitu kan ya ini menurut saya jadi merepotkan DPR juga nih ini tapi terpaksa ya harus disahkan mungkin dengan pasal-pasal yang kayak gini harus didilit lah gitu ya masalahnya kan DPR gak bisa gitu bang kalau perpukan DPR hasilnya setuju atau tidak itu kan faham aja itu faham aja itu faham yang udah didengang-dengung kunjah terima tolak itu faham itu bisa saja diterima dengan catatan ini tidak disertakan boleh mana ada pasal yang melarang perpu mengatakan hanya diterima atau tidak diterima gak ada itu sama saja kayak orang sering mengatakan MPR itu tidak bisa sekarang bikin tap terus orang mengatakan MPR tidak bisa bikin tap di mana mengatakan MPR tidak bisa bikin tap begitu selesai amandemen MPR bikin tap selesai amandemen selesai amandemen yang keempat katanya gak bisa bikin-bikin tap juga jadi bohong lah itu itu faham-faham yang dicekokin aja itu untuk menyudutkan saja nyudutin DPR nyudutin pemerintahnya jadi gak usah kalau itu mau dibuang buang aja diterima gak apa-apa kalau itu faham saya begitu menarik ya tapi kembali ke inti isunya jadi saya rasa para pembicara di sini ya Pak Yudi ada Bu Sapa Afi segala semuanya intinya sama pertama dan ini juga mengacu terus orang aja bagus juga nih peringatan dari Presiden Presiden mengatakan pandemi ini kemungkinan sampai akhir tahun jadi kan kita udah berpikir lama nih sampai akhir tahun berarti kan masih masih cukup serius ini kan masih 9 bulanan lagi jadi kita fokus aja sekarang satu pada masalah covidnya bagaimana covid ini supaya cepat berakhir penyebarannya kedua fokus juga untuk mengatasi kepada kelompok yang memang betul-betul memerlukan yang miskin lah serang aja ya jadi jangan ini malah sekarang lebih menonjol apalagi ada orang punya gagasan yang aneh sudah buru-buru cerita masalah recovery ekonomi segala macam masalahnya intinya jadi tidak ditangani bagaimana mau bisa gitu loh ini ditangani utamanya jangan ada berpikir macam-macam dulu ada recovery ekonomi ya bikin badan ala BPPN segala ini itu malah menurut saya harus diwaspadai pakai lembaga-lembaga yang sudah ada saja ya yang tanggung jawabannya lebih jelas ya satu kedua mengenai saya tiga poin aja karena alokasi itu tadi yang ditekankan oleh buah Fiskal itu perlu diperhatian lah alokasi infrastruktur apalagi infrastruktur yang kalau udah jadi juga sepi ya tidak ekonomis itu kan agak bodong infrastruktur kayak gitu ya itu IKN juga gak ada pentingnya itu Ibu Kota Negara sekarang pindah ditunda 10 tahun 15 tahun lagi batal juga gak apa-apa itu anggarannya kemana bisa gak dipakai dulu ya apa sih ngotot ada apa sih ngotot itu kok gak pindah juga gak apa-apa nanti pemerintahan juga belum tentu jadi pindah feeling saya itu ya ketiga mengenai import pangan tadi banyak peringatan diberikan oleh Prof. Judy beberapa waktu yang lalu juga saya diskusi dengan media asing mengenai soal pangan ini sebetulnya ya tapi jangan lupa orang bicara tadi masalah impor beras kita itu kecil ya oke kecil itu gak masalah dan sebagainya itu ya tapi gak ada orang yang menanyakan impor gandum kita itu berapa itu adalah sudah belasan juta ton dan itu praktis sama saja dengan pengganti dari substitut dari beras kalau itu ditutup tidak ada impor itu maka kekurangan pangan akan nyata bayangin tidak ada orang makan mie gak ada orang makan roti padahal itu sudah menjadi pengganti nasi sehari-hari itu kenapa kita kelihatannya beras gak begitu gak begitu kekurangan karena sebetulnya ini sudah sepertiga itu digantikan oleh gandum kalau ini berhenti baru terasa kurang pangannya digandum bukan di berasnya lagi sekarang itu isunya itu yang harus di waspadai juga ya itu saya kira poin-poin itu yang ingin saya tambahkan terima kasih paling bahaya jangan di waspadai tadi kan ada orang yang otaknya itu memerangi wabah ada yang otaknya itu adalah bisnis kejatuhan bisnis dihindari yang ketiga ini yang paling di waspadai ada yang otaknya apa yang bisa kita cari buat keuntungan ini dari situasi ini itu yang harus di waspadai oleh orang-orang BI, OJK, keuangan, dan sebagainya ini free rider ini yang paling berbahaya dan paling menerekam itu nah itu saya cuma minta di waspadai karena gejala itu bisa jadi ada apalagi dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada perpu kalau soal utangnya ya kalau memang harus utang memang lebih bagus sekarang ini diprioritaskan kepada pembelian sundi perdana kan sudah dimungkinkan dengan perpu dibandingkan global bol segala itu sekarang ini terlalu banyak risiko utang utang luar negeri kita sudah terlalu besar nanti kalau jeblok jadi krismon baru kalau rupiah itu seperti saya terus-terlalu cerita dulu saya pernah bicikin Pak Harto Pak, utangnya rupiah aja Pak, kenapa sih Pak? Pak, kalau nggak punya duit kita bisa nyetak sendiri Pak kalau dolar gimana kita mau nyetaknya gitu ya pacar itu masih di bawah pemerintah ya Bang ya ya itu kan gantung undang-undangnya saja undang-undang kecabiliknya kan begitu dolarnya itu udah cetak-cetak-cetak aja itu dolar kan kalau nggak nggak ada inflasi wang-wang-gwit inflasinya didistribusikan ke seluruh dunia jadi mata wang internasional kan dari dulu itu kan jadi udah pembahasan yang lama gitu jadi ya kita kalau bisa rupiah rupiah aja dulu insya Allah kita nggak nggak akan kebobolan inflasi dengan begitu saja seperti yang kejadian dulu-dulu nggak bisa masih bisa dikendalikan tapi lebih bagus jadi nggak usah terlalu ditakuti dengan menjaga nilai tukar rupiah dan sebagainya itu yang nanti itu bisa khawatir kosnya lebih mahal, terutama nanti kalau udah utang lori udah besar dianggap tidak akan gagal bayar itu kosnya akan lebih mahal. Sekian terima kasih.